selamat menikmati ketemu dan jumpa lagi dengan Agung Agja Corvish video kali ini saya akan memberikan atau membagikan hasil seleksi ikan maskoki rancu perbandingan ikan yang punya potensi jadi ikan bagus dan ikan yang kurang berpotensi jadi ikan bagus tampak di video ini contoh ikan yang kurang punya potensi jadi ikan bagus ini ada rancusek atau di kurvanya ada dursal sebenarnya ketebalan tubuhnya sudah tampak lumayan tapi karena anatomi tubuhnya kurang bagus makanya saya pilih atau kurvanya kurang melengkung atau lengkungannya tidak bagus ini juga ada dursalnya di bungkusnya cuma ini dursalnya agak bengkok serta beran di ujung ekor itu tidak sama jadinya tidak saya pilih tapi kebanyakan ikan yang tidak berpotensi bagus itu yang kurvanya kurang melengkung tampak lurus-lurus seperti di video itu jadi sesuai pengalaman sampai besar pun juga tidak bisa melengkung jarang bisa melengkung jadi bagus itu ada penjaga saya halo push lagi mengawasi saya waktu seleksi dilihat dari berenangnya pun juga sudah kelihatan berbeda dengan ini yang menurut saya punya potensi atau berpotensi jadi ikan lumayan mulai dari bentuk purvanya yang sudah melengkung ekornya juga lumayan rapi berbeda dengan yang ini renangnya juga tidak sama kalau yang lumayan atau yang berpotensi renangnya tenang dan seperti itulah coba dilihat agak mendekat itu ada rancu kaliko satu ekor seperti pengalaman saya ini punya prospek untuk jadi ikan superjumbu karena anal dan ekornya masih jauh walaupun kurvanya belum begitu melengkung tapi sudah terlihat ada lengkungan atau tidak lurus jadi coba saya pilih dilihat nanti setelah tiga minggu perkembangannya seperti apa kalau makanya atau pakannya masih 80% full cacing sutra tapi satu hari saya kasih pelet untuk campuran obat atau mencampur obat karena sekarang lagi musim pancar obat seperti itu maskoti kalikonya rancu kaliko menurut saya nanti bisa berpotensi jadi jumbo atau bahkan bisa superjumbu coba saya ambil contoh satu yang punya prospek agak lebih dekat untuk ketebalan sudah terlihat kunggungnya itu lumayan tergantung bagaimana kita memberi makan dan perawatannya semoga bisa jadi seperti yang kita harapkan dari 250 sampai 300 ekor kali ini saya cuma dapat sekitar 50 ekor yang menurut saya punya potensi jadi ikan lumayan dilihat dari gaya renang pun atau renang ikan sudah berbeda seperti itu lebih tenang yang ikan punya potensi bagus daripada ikan yang bagi saya tidak punya potensi untuk jadikan bagus sekian dulu video saya kali ini terima kasih sudah ada dan menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.